Intro Berapa banyak dari kalian yang mengemari minuman yang satu ini? Fanta rasa-rasanya jadi brand minuman yang sangat populer. Saking populernya, produk The Coca-Cola Company ini punya 200an varian rasa di seluruh dunia. Rasa-rasa yang nggak terbayangkan kayak coko orange atau pisang itu juga ada. Di Polandia ada Fanta Sokata yang itu gabungan antara jeruk dan bunga elder. Anyway, tapi kalian tahu nggak? Kelahiran minuman yang identik dengan warna-warni cerah ini ternyata punya andil dari salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah manusia. Dia adalah Adolf Hitler. Yes, kalian nggak salah dengar. Fanta yang jadi minuman favorit kalian ini lahir karena toko kunci perang dunia ke-2, perang terbesar dan paling mematikan sepanjang sejarah manusia yang menyebabkan korban jiwa hingga 80 juta jiwa. Penasaran seperti apa kisahnya? Bumper dulu ya. Let's find it out on the desk. Disclaimer dulu, video ini nggak sedikitpun disponsorin oleh Fanta atau The Coca-Cola Company ya. Jadi kita bebas mau ngomongin apapun soal brand ini. Oke, konteks relasi Hitler dan Fanta sebenarnya menjadi hubungan sebab-akibat. Jadi ceritanya di tahun 1920-an, Coca-Cola Company yang kala itu dipimpin oleh Robert Woodruff dengan produk utamanya Coca-Cola sedang berkembang begitu masif. Mereka buka cabang di berbagai negara. Salah satunya adalah di Deutschland, Uber Alice, Jerman. Popularitas Coca-Cola juga terlihat ketika mereka mensponsori Olimpiade 1928. Logo Coca-Cola muncul di mana-mana dan menjadi sangat populer. Nah, di Jerman, akibat strategi yang gitu, penjualan Coca-Cola naik dari hanya 6.000 kotak atau case menjadi 100.000 case. Case ini kayak kotak atau tempat botol yang bisa diisi sampai 24 botol. Nah, ketika Hitler naik tata di tahun 1933, Coca-Cola makin laris karena mulai menyasar konsumen dari kelas pekerja. Ada pro-contra, misalnya di bukunya Mark Pindergast, yang menyebut petinggi Coca-Cola Jerman bersimpati pada Nazi dan Hitler. Namun ini dibanta oleh pihak Coca-Cola. Nasib Coca-Cola di Jerman kemudian berubah ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, yang mana Amerika Serikat kemudian dibawa masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. AS menetapkan Jerman sebagai musuh dan menerapkan embargo penuh pada negara tersebut. Akibatnya, pasokan bahan baku untuk memproduksi Coca-Cola terputus. Coca-Cola Jerman yang kala itu dipimpin oleh Max Keef kemudian memutar otak. Gimana ya caranya agar perusahaan cabang ini bisa tetap bertahan dan jualan produk? Doi akhirnya mencoba-coba bikin produk soft drink sendiri, yang awalnya dibuat dari sisa-sisa industri pengelolaan makanan, misalnya dari fruit pulp dan sisa industri keju. Ked dan timnya kemudian rapat untuk mencari nama produknya. Ked bilang, pakai fantasi kalian dong untuk cari namanya. Anggota timnya lalu bilang, bagaimana kalau fanta tapi nggak pakai sih? Ked menjawab, menarik, bungkus. Nah, karena di pasaran Jerman, produk soft drink itu masih jarang-jarang. Fanta lalu meledak di pasaran dan karena manisnya kelewatan, fanta bahkan jadi bahan campuran ketika orang masak sup dan stew. Di buku Pindergrass disebutkan bahwa karena koneksi Keef dengan Turkreich atau Nazi, ia bisa memasarkan fanta ke negara-negara yang diduduki oleh Jerman atau di negara-negara yang satu blok dengan Jerman. Fanta kemudian menyebar ke Eropa dan menyelamatkan cabang-cabang Coca-Cola lain yang ikut kena embargo dari kebangkrutan. Di Jerman sendiri, selama Perang Dunia Kedua, Fanta terjual hingga 3 juta case. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Fanta terus mengalami perkembangan yang pesat. Coca-Cola Company memperluas distribusinya ke berbagai negara di seluruh dunia. Minuman ini diubah formulanya dan diperkenalkan dalam berbagai varian rasa, mengambil inspirasi dari budaya dan cita rasa lokal di tiap wilayah. Fanta rasa jeruk misalnya, itu awalnya berasal dari Neppos, Italia. Fanta makin berpuler pula setelah iklan-iklannya mejeng di televisi dan sekarang juga muncul di mana-mana. Produk ini mengidentifikasi diri sebagai minumannya orang-orang ekspresif, penuh warna, pro-multikultural, dan lain sebagainya. Hal yang kalau kita perhatikan tentu saja kontras dengan era kelahirannya di Nazi Jerman yang sangat totaliter dan anti keberagaman. Apapun itu harus diakui, Coca-Cola sukses lewat Fanta. Ini adalah kisah brand yang melahir dalam situasi sulit. Nah, tapi kalau buat kalian, jangan banyak-banyak deh minum produk super manis ini ya. Banyakin minum air putih dan makan-makanan sehat. Sebab, kesehatan adalah investasi yang berharga. Terima kasih telah menonton!